Baik Sobat Bunku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat beraktifitas, sehat selalu tentunya Jumpa kembali di channel Sobat Bun 14 bersama Kang Igor Tetap semangat, salam petani Indonesia, salam organik Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha Atau Hari Raya Kurban 1443 Hijriah Semoga di Hari Raya ini kita selalu diberikan kesehatan Serta keberkahan oleh Allah SWT Dan bagi Sobat Kebun yang sudah melaksanakan ibadah kurban Semoga amal ibadahnya dilipatkan oleh Allah SWT Serta yang belum melaksanakan ibadah kurban Semoga tahun depan kita bisa melaksanakan kurban Baik Sobat Bunku, bicara kurban berarti bicara penyembelihan hewan Baik itu sapi, kambing, domba, kerbau juga Baginya akan dibagikan ke yang berhak ya Seperti kita juga bisa menikmati daging kurban Oke Sobat Bunku, di samping itu dalam penyembelihan hewan kurban Biasanya ada satu bagian yang biasanya dibuang begitu saja Atau tidak terpakai ya Yaitu kotoran hewan yang masih ada di dalam jeruan hewan Itu biasa disebut rumen ya Rumen hewan Nah rumen ini bagi petani, khususnya di peta petani organik ya Bisa dimanfaatkan untuk dijadikan POC atau pupuk organik air Maupun POP ya, pupuk organik padat Karena kualitas dari kotoran hewan yang masih ada di jeruan hewan Itu berbeda ya Dengan kohe-kohe biasa yang kita temui di luar ya Seperti di kandang-kandang itu berbeda Ini kualitas dari rumen itu sangat bagus ya Sebelumnya saya tunjukkan dulu ya Bentuk rumen itu seperti apa Ini dia Alhamdulillah tadi pagi saya ikut menyemberi hewan kurban ya di masjid Nah rumennya saya bawa daripada dibuang di sungai Mendingan saya bawa karung, saya masukkan ke karung Ini sekitar 40 kg dapat nih ya Ini kalau dibuat POC rumen semua bisa untuk 50-100 liter ya Tapi kita akan gunakan cuma 5 kg saja kira-kira ya Karena kita hanya menggunakan regen kecil Ini bentuknya seperti ini Dia cukup halus ya Gasnya terlalu tinggi ini jangan dekat-dekat amoniaknya Oke sobat bun ku lanjut ya Tapi sebelumnya biasa Bagi sobat bun yang baru bergabung di channel ini Silahkan menekan tombol subscribe Bunyikan tanda lonceng notifikasi Jangan lupa di like, di share, dan di komen Nah inilah sobat bun ku bahan-bahan untuk pembuatan POC rumen ya Bahan pertama tentu saja rumen hewan ya Ini bentuk seperti ini teksturnya ya Kohenya bagus sekali Serabut-serabut Ini 5 kg ya 5 kg kurang lebih Sisanya yang tadi kita akan masukkan ke kompos Ataupun pembuatan gel Kemudian untuk cairannya kita menggunakan air hujan ini ya Air hujan 5 liter Lalu air kelapa Sama air cucian beras Ini dicampur jadi 5 liter Jadi cairannya 10 liter ya Tidak harus menggunakan air kelapa Ataupun air hujan Air sumur juga bisa Air kolom juga bisa Yang penting tidak berkaporit ya Kemudian dekomposer atau starternya Kita akan menggunakan Monasi Ini Monasi ini Karena kita punya Monasi Lalu Mau bonggol pisang Ada juga bal tape Buat tambahan aja ya Lalu makanannya kita kasih gula Ini gula cair ya Gula merah yang sudah dicairkan Karena kita punya agen hayati Triko cair Ini kita akan gunakan juga Triko cair Jadi yang penting Ada Dekomposer ya Baik itu probiotik Probiotik yang ada di Toko pertanian Ataupun Kita Buat sendiri ya Seperti ini Mau nasi Atau mau bonggol pisang Bal tape juga Kalau ada silahkan Gunakan Kemudian agen hayati Kita gunakan Triko cair Ini tidak harus Ada ya Yang penting itu Gula Sama Dekomposer Tadi saya bilang Probiotik yang ada Di toko pertanian Bisa Maaf M4 juga bisa Ataupun M21 Itu bagus ya Lalu Tambahannya Kita gunakan garam Ini sedikit saja Garam sekitar Satu sendok Ya 50 gram Ya Kurang lebih Untuk perbandingan Pembuatan POC rumen Berarti Kalau POC rumennya 5 kilo Larutannya Atau airnya Baik itu air kolam Air hujan Air hujan beras Air kelapa Itu Sekitar 10 liter Ya Kemudian Untuk decomposernya Kita akan Menggunakan 10 sampai 15 mili Ya Semua sama Baik itu Mau bonggo pisang Mau nasi Ataupun gula cair Ini pakai gula merah Mau lase Tersebut Juga bisa ya Triko ini juga sama Kita akan gunakan 10 mili Bal tape juga Garam 50 gram Kemudian Untuk perlengkapannya Kita menggunakan Regen Regen seperti ini Bebas Regennya Yang penting Muat Yang penting Ada tutup Nah ini Tutupnya Saya gunakan Selang Kemungkinan Gasnya tinggi Jadi kita Menggunakan Selang Kita alirkan Kesini Ke botol Air mineral Ini Jadi gasnya Nanti kesini Jadi kita Tidak repot Repot Untuk membuka Tutup Kalau tidak Menggunakan Selang Silahkan Dicek Tiap hari Seperti ini Ini rapat Nah ini Botol air mineral Diasi air Segini Selangnya Masuk air Kemudian Yang tidak kalah Penting Sarum tangan Kita akan Mengaduk Mengaduk Kohe Atau rumen Lalu Kita gunakan Masker Juga Kita Pakai Saja Langsung Kita Mulai Ya Pertama Kita Masukkan Kohe Atau rumen Ini Ke Regen Ya Sebisanya Lantan Saja Sampai Masuk Semua Setelah Rumennya Masuk Regen Kita Langsung Meracik Ini Ya Larutannya Atau Campurannya Pertama Mau Nasi Mau Nasi Kita Tuangkan Sekitar 10 Millie Kemudian Mol Bongbol Pisang Sekali lagi Ini Bisa Diganti Dengan PM Effective Micro Organism Yang Ada Di Pertanian Kemudian Gula Ini Gula Dulu Ya Bisa Menggunakan Molase Tetes Tebu Gula Merah Juga Bisa Ini Kalau Gula Banyak Ya Sekitar 200 Millie Terus Gini 200 Ya 200 Millie Kemudian Ini Agen Heati Triko Triko Cair Ini Bal Bal Tate Kita Gunakan Juga Garam Garam Kerosok Ya Setelah Kita Aduk Selanjutnya Kita Campurkan Air Hujan 5 Liter Sama Air Cucian Beras Air Kelapa Juga Ini Ada Bitar 1 Sampai 2 Liter Sampai Canturkan Saja Air Cucian Sama Air Cucian Beras Dan Air Kelapa Lalu Larutan Tadi Kita Masukkan Tinggal Diaduk Rata Begini Kemudian Diaduk Sekali Lagi Sampai Kemudian Tempur Rata Akhirnya Selesai Kita Tutup Ini Yang Tidak Menggunakan Selang Harus Sering Dicek Cek Setiap Hari Bisa Sore Bisa Pagi Gas Tinggi Ingat Selang Ini Jangan Sampai Menentu Parutan Ini Jadi Di Atas Terima Pembu Selang Alhamdulillah Walaupun Agak Melelahkan Akhirnya Pembuatan POC Rumen Kita Teras Selesai Selanjutnya Kita Diamkan Atau Kita Permentasi Selama Dua Minggu Demi Kedepan Baru Kita Akan Coba Untuk Aplikasikan Bisa Di Kocor Ataupun Dispray Gasisnya 100-200ml Per Tengki Atau 15L Terima Kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembuatan 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 Pembuatan